Terima kasih. 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 bulanan yang terjangkau. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah risk polling, di mana sistem pembiayaan kesehatan ini harus mampu mengakumulasikan risiko kesakitan dengan biaya yang mahal antiripik individu dalam suatu komunitas, sehingga kelompok masyarakat dengan kebutuhan yang rendah, misalkan tidak sakit atau tidak sedang membutuhkan pelayanan kesehatan itu dapat mensubsidi kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi hal ini juga sesuai dengan prinsip solidaritas yaitu besaran biaya kesehatan itu ditanggung bersama oleh masyarakat. Nah yang ketiga disini ada connection between ill health and property karena adanya keterkaitan antara kemiskinan dan juga kesehatan, jadi suatu sistem pembiayaan kesehatan itu harus mampu memastikan orang-orang miskin mampu mengakses pelayanan kesehatan secara layak, sesuai dengan standar dan kebutuhannya, sehingga tidak harus mengularkan biaya yang tidak proporsional dengan penempatannya. Kemudian yang terakhir tujuhnya adalah fundamental importance of health. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sehingga tanpa status kesehatan yang baik ini seorang tidak bisa menikmati kehidupannya. Oke sekarang masuk ke bagian unsur dalam pembiayaan kesehatan. Terdapat tiga unsur, yaitu yang pertama penggalian dana. Penggalian dana merupakan kegiatan menghimpun dana yang perlukan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan dan pemeliharaan. Lalu yang kedua yaitu alokasi dana yang merupakan penetapan peruntukan pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun baik kimber sumber dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Terus yang ketiga yaitu pembelanjaan. Pembelanjaan merupakan pemakaian dana yang telah di alokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukannya dan atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan wajib atau sukarela. Ini adalah prinsip pembelian kesehatan. Prinsip pembelian kesehatan yang pertama yaitu kecukupan. Nah untuk kecukupan itu yang dimaksud adalah dana kesehatan harus bisa mencukupi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang tidak emang atau miskin juga harus tercukupi dana. Dari itu dana kesehatan itu harus digali dari berbagai sumber. Yang kedua adalah efektif dan efisien. Jadi dana kesehatan itu harus sesuai antara rencana penganggaran dan juga yang dibutuhkan. Sehingga dana dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah dan transparan. Agar dana kesehatan dapat diterapkan dengan efektif dan efisien, maka dana tersebut juga harus dikelola secara unbabel, adil, dan transparan. Penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, di sini penyelenggaraannya ada tiga dan sesuai dengan unsur-unsurnya tadi, yaitu pengalian dana, pengalokasian dana, dan pembelanjaan. Nah, untuk pengalian dana ini bersumber dari pemerintah, kemudian dari swasta, dan masyarakat. Dari pemerintah sendiri dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan yang tidak meningkat, dan berbagai sumber lain sesuai peraturan yang berlaku. Kalau misalkan dari pihak swasta, itu dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara pemerintah atau pemerintah daerah dan masyarakat dengan pemberian insentif. Nah, kalau misalkan dari masyarakat, itu dihimpun oleh masyarakat itu sendiri dengan membuatkan berbagai dana yang sudah terkumpul di masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah pengalokasian dana. Nah, dimana pengalokasian dana pemerintah dan pemerintah daerah ini memutamakan upaya kesehatan prioritas, seperti program bangun sosial dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak perlu. Misalnya, seperti program jaminan kesehatan masyarakat, dan yang lain-lain. Nah, selain itu, dana ini juga diarahkan untuk membiayai upaya kesehatan primer, sekunder, tersier, dengan mengutamakan masyarakat yang rentan, masyarakat yang miskin, masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, dan lain-lain. Kemudian, untuk kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan ini, itu dialokasikan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, sementara untuk masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas goto royong sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk pembelanjaannya sendiri, itu penggunaan dana ini dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance, dengan memperhatikan aspek teknis dan alokatif secara efisien dan juga efektif. Hal ini ditujukan supaya dapat mewujudkan pengelolaan pembiayaan kesehatan yang kutambal dan juga transparan. Kemudian, pembelanjaan dana kesehatan ini diarahkan untuk jaminan pembiayaan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, dalam upaya meningkatkan akses dan juga membutuh pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu kaitan subsistem pembiayaan dengan subsistem lain. Keberhasilan sistem informasi sebagai subsistem rumah sakit bergantung pada kapabilitas dalam mengatur pengeluaran dan pengasukan dana yang digunakan untuk alokasi dana. Nah, kemudian apa sih kaitannya subsistem pembiayaan ini dengan sistem lain? Nah, nanti sistem pembiayaan ini akan melibatkan yang pertama, ada aset dan kompetensi dari rumah sakit, di mana ini nanti itu termasuk dalam subsistem upaya kesehatan dan subsistem sediaan. Yang kedua, yaitu interaksi sumber daya manusia, kapabilitas rumah sakit, pengembangan sistem informasi yang termasuk dalam subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, serta subsistem SDM kesehatan. Dan yang ketiga adalah praktik manajemen dan teknologi yang termasuk dalam subsistem manajemen informasi. Subsistem pembiayaan ini nanti akan mendeskrisikan hubungan konsumen atau sumber biaya dengan provider atau pemberi layanan kesehatan, pemerintah sebagai pengelola pelayanan kesehatan. Nah, dalam mencapai keberhasilan tersebut, pasti dibutuhkan pengelolaan subsistem manajemen yang baik. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan, bahwa subsistem pembiayaan kesehatan didifikan sebagai subsistem yang mengelola penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan, yang tujuannya adalah tersedia dana kesehatan yang mencukupi, terlokasi secara adil, merata, dan berdaya guna. Subsistem penyelenggaraan pembiayaan kesehatan menyediakan dana kesehatan yang bertumber dari pemerintah, kuasa, dan masyarakat, serta sesuatu berlainnya. Besarnya, biaya dana kesehatan yang digunakan pada subsistem ini dilihat dari sudut media pelayanan kesehatan dan pemakai jasa kesehatan. Dalam pelaksanaannya, subsistem ini terdiri dari tiga unsur yang meliputi pengalian dana, alokasi dana, pembelanjaan, dan tiga prinsip yang mencukupi kecukupan, efektif, efisien, adil, transparan. Subsistem pembiayaan kesehatan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan bagi instansi, karena keberhasilan subsistem pada suatu instansi bergantung pada alokasi dana yang dikelola oleh subsistem pembiayaan kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok tiga mengenai subsistem pembiayaan kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.